Di Reskrimum Polda, Jawa Tengah, Kombes Johan Dhani menangis saat menceritakan sadisnya pembunuhan ibu dan anak di Semarang. Polisi berpangkat komisaris besar ini tak mampu menutupi keserdihannya saat gelar perkara pada Jumat, 18 Maret kemarin. Kombes Johan Dhani Rahar Jopuro tampak beberapa kali menahan tangis di depan awak media. Kala itu Johan Dhani sedang mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Semarang. Padahal di beberapa konferensi kasus kejahatan lainnya, Johan Dhani biasanya terlihat karang. Namun sadisnya aksi pembunuhan ibu dan anak ini tampaknya membuat hati sang polisi hancur. Dikutip dari tribunjateng.com, Johan Dhani tertangkap kamera dua kali menahan tangis, terutama saat menerangkan kondisi korban MFA yang masih berusia 5 tahun. Kondisi MFA memang mengenaskan sebab dibuang dari ketinggian sekira 50 meter dalam kondisi tanpa busana. Apalagi sebelum meninggal dunia, korban disekap dan dianiaya hingga dibiarkan meninggal dalam keadaan kelaparan. Johan Dhani sendiri sangat prihatin dengan kasus pembunuhan ini. Ia mewakili jajarannya mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya kedua korban. Diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkap DC 31 tahun yang menjadi pelaku pembunuhan istri dan anaknya sendiri. Istri pelaku SK 32 tahun dan anaknya MFA tewas setelah dibunuh secara berkiliran olehnya. Polisi mengungkapkan motif pelaku membunuh MFA lantaran sering nakal. Pelaku menyiksa buah hatinya itu dengan cara yang tidak manusiawi hingga meninggal dunia dan dibuang di bawah tol. Sementara istrinya juga turut dibunuh dengan dalih melampaikan tangan kepada pria lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam mendekam di penjara selama 15 tahun. Ini apa? Cerita ini cukup dramatis. Untuk korban, ini saat ini waktu kejadian memang belum kita arahkan di situ. Kita hanya memproses proses pidananya yang terjadi. Motifnya, motifnya pertama tega karena yang bersangkutan melihat anak tersebut mungkin nakal, karena mohon maaf ada sedikit proses pengobatan kepada anak. Karena dia nakal, dia mungkin geram, sering memukul, dan lain sebagainya. Itu motifnya. Kemudian, dari hasil pemeriksaan sementara, pada tersangka yang tadi malam sudah kita laksanakan pemeriksaan secara intensif, termasuk kita rekonstruksi ulang yang bersangkutan membuangnya dari atas jembatan, menunggu situasi malam sepi, disitulah yang bersangkutan membuang. Itu yang dilaksanakan. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!